Hai, aku Kanaga. Yuk, dengar pesan dari anak dan kaum muda perempuan di tengah pandemi COVID-19 bersamaku. Karena akses sanitasi, pemenuhan kebutuhan perempuan, dan kesehatan reproduksi terbatas, kita perlu memastikan informasi, dukungan, dan layanan yang ramah perempuan. Ingat, untuk pemenuhan kebutuhan dan akses penyandang disabilitas juga. Mengurus rumah dan keluarga bukan hanya tugas perempuan. Anak perempuan berhak belajar, bermain, dan mengembangkan diri lho. Anak dan kaum muda, khususnya perempuan, juga perlu lebih didengar dan dilibatkan. Risiko kekerasan berbasis gender meningkat, termasuk kekerasan emosional, fisik, online, seksual, dan lainnya. Banyak juga anak yang dinikahkan sebelum usianya 19 tahun. Kita bisa cari perlindungan dan laporkan ya. Yuk, wujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak dan kaum muda, khususnya perempuan. Terima kasih telah menonton!